Hai hola di video kali ini gue cuma mau cerita-cerita aja dulu 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 gue sempet di endorse oleh salah satu merek nah ini gitar lagi gua pangku nih apa yuk ini gitar nih ini gitar bener-bener banyak yang ngeliat dulu banyak yang lihat soalnya gue pake gitar ini aneh sendiri ini gua beli tahun 87 87 ya sekitar 87 87 89 nggak lupa kayaknya sih 87 ya sekitar situ deh 87 88 89 jadi ceritanya begini dulu itu gue suka pingin beli Ibanez RG mau 550 atau 570 cuma pada saat gue diajak bokap gue ke toko musik kopi RG 550 570 gitu itu gue lupa kayaknya sih 550 deh gue pilih itu waktu dollar masih berapa ya tahun segitu ya masih 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 mungkin 4.000 atau berapa ya sekitar situ kali ya itu itu dengan kondisi gue liat gitar itu gue pengen beli gitar Ibanez nggak boleh bokap gue gue disuruh beli ini aja katanya gitu merah Jackson ada di sebelahnya Ibanez ada di sebelahnya Jackson memikir kenapa gitu karena itu mahal atau bokap gue gitu jadi waktu itu gue masih SMA SMA gua udah punya berapa gitar tapi gue pengen beli Ibanez dibeliin lah gitu ya nah pada saat gua beli Ibanez itu harganya eh pengen beli Ibanez harganya 1,5 juta waktu itu Jepang ini USA USA harganya 3,2 juta saat itu kalau sekarang mungkin dikali 10 ya atau dikali 8 nah pada saat gua pilih ini gua pilih yang ini ini namanya decodream decodream gue akhirnya setelah ini gue dikontrak oleh Jackson dan vendor nah dari situ gua dapat Jackson beberapa dari kontrak itu dan gua juga sempat juga punya ya bukan sempat juga maksud gua beli gua beli gua juga beli juga walaupun udah di di endorse ya kurang-kurang ada yang mau jual second gua beli gua juga punya yang Ibanez eh Ibanez lagi Jackson apa namanya bikini beach apa gambar cewek lagi berdiri di pantai bikini itu ada yang cewek ketiduran cewek berdiri nah kalau ini decodream ada yang matanya nengok kiri nengok kanan aku yang lurus saat itu orang mengira ini Ibanez banyak orang ngira gua pakai Ibanez bukan gue Jackson gitu pada saat gua pakai Jackson ini ini yang membawa gua ketemu dengan The Flappard karena The Flappard juga apa kontrak kontrak Jackson kan sampai Vivian Campbell juga pegang-pegang gitar gua ini 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 tanda tangan The Flappard semua nih di belakang nih udah pada hilang tanda tangannya padahal gue selotipin semua The Flappard ada di sini kalau ada tanda tangannya siapa tuh pokoknya The Flappard semua deh udah semua nih udah pada hilang terus ini juga gua selalu menghilangkan tone ya tadinya aktif nih tadinya Jackson Jackson terus volume tone sama ton lagi kalau nggak salah ya ini gua jadiin apa sini lupa on-off ini on-off ini on-off iku bongkar-bongkar terus ini jadi Sammer Duncan Sammer Duncan George Lynch terus apalagi ya ini gue jebol-jebolnya jadi jadi pasif karena gua nggak suka pakai aktif basicnya gua nggak suka ini gua ganti di Marsio 500 kilo ohm terus apalagi ini waktu beli ini gua pulang sampai rumah ada saudara gue bawa Vespa baru gue bilang weh Vespa nya baru aku masih nanteng ini terus tetunya aku tanya harga berapa 3,2 wah sama gitar gua gua bilang gitu ya 3,2 nih gitar bentuknya gini lah udah-udah silotip yang udah nggak bisa diletak lagi ini udah membawa gua kemana-mana ya ke luar kota manapun kalau di mana ya kalau di saat itu sih gitar seperti ini aneh banget gitu jadi ya gua beruntung dibeliin beli ini mau bokap tapi juga gua juga beruntung di kontrak Jackson dan beberapa Jackson yang gua punya ada yang kepalanya kebalik sama sini Jackson Jackson USA ada Korea ada Jepang ada tapi ini yang membuat banyak sejarah lah ini ini mau dibeli sama orang berapa kali nggak gua kasih ini senaranya putus jadi nggak bisa gue nyalain ini nggak stem-an nggak cuni ya udah segitu aja ceritanya nggak bisa dimainin senaranya putus ntar aja kapan-kapan oke ya segitu aja ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati